Selamat malam, Alisa Armini. Saya Deswin, saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tarakan itu kota kecil, ya kira-kira selampu sorot lah. Kecil banget, betul. Tapi Tarakan menempati posisi 17 kota terkaya di Indonesia. Tepuk tangan untuk Tarakan. Makanya kami kalau misalkan keluar kota tujuannya ke mall. Apa aja dibeli, baju, celana, sepatu, tas, kasir, SPG, semua. Semua pengen beli. Karena apa? Karena kami kalau misalkan ke mall itu, ya Allah, di Tarakan itu karena gak ada mall. Ada sih mall, tapi sempat masuk on the trot mall tersepi di dunia. Sumpah. Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran, di mall itu ada toko satu. Ada toko satu, menurut data, pengunjung per hari cuma tiga. Itu pun dua orang di antara, cuma buat tutup toko. Ini aja kerjaan gue tiap hari. Ya Allah, sedih banget. Bahkan ya, saking sepinya, kalau misalkan bandar, narkoba, buka toko disitu gak balik modal. Ih, buka, narkoba store gitu kan. Ada SPG-nya, narkobanya kakak. Ada ibu-ibu dateng gitu, disambut, selamat siang ibu. Kebetulan kita lagi ada promo, beli putau bonus powerbank. Wisata tempat liburan tempat kami itu gak ada, pantai. Ada sih pantai, namanya Pantai Amal. Iya, sesuai dengan namanya. Kalau misalkan kalian lihat, kalian langsung pengen beramal. Ya Allah, airnya tuh butek. Keruh. Coklat, bahkan disana. Kalau misalkan ada wahana banana, buka itu udah jadi kolak pisang. Dan gak bisa dipakai berenang tuh gak bisa. Ikan aja berenang kelilipan. Ditarakan tuh ya Allah, palingan apa ya. Disana tuh ada sih, namanya kampung narkoba. Kampung narkoba. Disitu ya, teman-teman. Pengguna dan juga pengedar ada di satu tempat. Iya, makanya disana kalau misalkan ada orang berseragam datang, langsung diliatin. Dicurigain. Diomongin. Padahal seragam TK. Seri banget. Dan teman-teman, kalau misalkan kita, apa, liburan itu kita bisa menggunakan alat transportasi apa aja. Pesawat, kapal, mobil, motor, otopad, semua ya. Kemana lu? Ke Bali. Iya, dan kita senang gitu. Kalau misalkan naik pesawat, kita senang karena apa? Karena kita ketemu sama pramugari. Iya gak sih? Ya Allah, pramugarinya pakai sanggul, cantik, ramah. Pas kita naik di tangga, disambut gitu. Selamat datang di penerbangan Kutu Air. Penerbangan menuju kota Tarakan. Sedep banget dengarnya, iya gak sih? Karena apa? Karena mereka dididik. Dan dilatih. Dan juga mereka bebas narkoba. Emang lu pernah ngeliat pramugari pakai narkoba terus kerja? Kerjanya asal-asalan gitu. Kalian naik tangga gitu, langsung disambut di depan pintu. Nah naik sudah. Naik lah. Iya. Iya, roknya digulung gitu. Tangannya digulung. Nyatuk di tengah. Rambutnya diikat. Rambutnya diikat. Diikat mati lagi. Ya untungnya gitu. Dan kalian gak pernah liat juga pramugari pengisap lempara sampe harinya jadi gila. Kayak Coki Anwar. Dia ke depan gitu langsung, selamat malam. Penumpang-penumpang lemah. Yang kalau habis buang air kecil, badannya geter. Saya Deswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Tepuk tangan buat Coki. Deswin dong. Deswin Pakki. Deswin. Mirip banget loh kamu-apa Coki loh. Silahkan komentar dari siapa Kak Gita lupa. Langsung aja dari Pak De Indro. Deswin. Iya Pak De. Dengan segala perjuanganmu. Saya apresiasi. Keren banget. Walaupun sempat ya. Sempat ya. Di tengah ya. Agak goyang dikit. Tapi gak keliatan. Oke banget. Secara keseruan sih oke banget. Bahkan aku ngeliat disini kamu berpikir keras sambil di atas sana. Untuk bisa dapet apa ya. Keliatannya kamu melihat di depan kamu bagus semua kayak gitu. Kamu harus berusaha menjadi sesuatu yang lebih juga dari mereka kayak gitu. Aku berasa banget itu. Dan menurut aku di akhir. Dengan impersonate kamu. Kamu berhasil banget. Kompor gas. Makasih Pak De. Luar biasa oke. Selanjutnya silahkan Bang Panji. Iya memang. Gue kayaknya minggu lalu gue bilang deh kalau lu tuh emang cerdik. Atau kapan ya. Pokoknya lu tuh emang cerdik. Ketika kesulitan atau topiknya itu sulit untuk dibuat lucu. Lu selalu nemu jalan gitu. Kayak kalau tadi. Lu jadi banyak what if gitu. Karena lu punya premis. Not necessarily lucu. Tapi lu ajak penonton gimana kalau. Terus lu mainin. Dan jawabannya lucu. Tadinya permasalahan gue tuh. Set lu tuh cenderung statis. Begitu aja. Gue sempat khawatir. Nih kalau misalnya terakhir yang gak naik sih sayang banget. Ternyata lu impersonate. Orang yang. Ya kita semua orang tau dia gila. Gue kalau bukan juri. Udah gue keplak tuh. Paling dia kapan tau. Tapi itu kan strategis kan. Lu tau ada satu orang yang udah nempel di kepala penonton disini. Ya kayak kalau misalnya di. Minggu sebelumnya misalnya ngomongin. Siapa lah yang ikonik misalnya. Misalnya Sadana Agung atau siapapun lah. Strategik gitu. Artinya emang lu cerdik. Bisa jadi. Di antara banyak komunikasi disini. Lu. Paling teliti. Paling cermat. Paling. Mungkin kerja lu lebih keras daripada yang lain. Dan gue apresiasi itu. Dan akhirnya. Terbukti nilainya yang bagus. Sukses terus untuk Deswin Fakir. Makasih Bang Panji. Terima kasih.